Hai, selamat datang kembali di ECC News Hari ini tuh kita keluar aja ya, outdoor, ketemu alam sekali-sekali Ya apalagi udah mau libur lebaran nih, udah pada punya rencana liburan belum? Kalau belum, gimana kalau ke Jakarta? Kenapa Jakarta? Soalnya kan bentar lagi libur lebaran tuh, berarti kan Jakarta sepinya banget-banget Terus udah gitu Jakarta gak terlalu jauh dari Bandung Udah gitu tempat wisata di Jakarta juga biasa tetep buka gitu Nah sambil ngomongin liburan, kita bakal tetep membagikan informasi mengenai seputaran gereja selama beberapa pekan ke depan Kita mulai aja ECC Newsnya sekarang Gue tuh pusing banget dah Kalau ngeliat berita gak ada yang bener, ini pesawat Malaysia kemarin kan kena rudal Ini presiden kita sampai sekarang siapa yang menang, gak jelas kan? Terus gitu artis, menurut nikah bentar udah bubar Tapi jemaat, ECC jangan sampai ikut-ikutan negatif kayak berita-berita yang kita sering dengar Nah bagi jemaat ECC yang gak mau ikut-ikutan negatif, bisa kontribusi lebih nih untuk masyarakat Kita bisa ikut donor darah Tanggal 3 Agustus dan 19 Oktober 2014 Jam 10 sampai jam 12 di Creative Tower lantai 12 Nah tanggal 3-nya kita cuma punya tuh ibadah kan? Jadi beres gereja, langsung deh tuh kita ikut donor darah Nah gabung mit kita ya Kalau ngomongin wisata kuliner kan emang identik sama Bandung Tapi ternyata Jakarta juga punya wisata kuliner yang oke banget Nah untuk pecinta seafood kalau di Bandung mungkin agak pusing ya nyari ya di mana Tapi kalau di Jakarta bisa nih datang ke Marunda, Jakarta Utara Kampung Marunda itu Nah kampung Marunda, Cilincing Nah dengar-dengar kita bisa makan seafood langsung tuh dari tambak Entah mereka mancing atau apapun tapi seger banget ikan-ikannya Nah biasanya kita bingung gak sih kalau di mobil suka dengerin lagu-lagu kebanyakan lagu-lagu galau Mendingan kita pasang lagu-lagu yang positif Misalnya kayak album terbarunya ECC, Miracle Ngelakuin yang positif dengan 35 ribu ngebantuin teman-teman kita yang mau misi ke Jerman Jadi kita bisa jadi berkat bukan buat bangsa sendiri tapi buat internasional, buat bangsa lain Kalian aku mau nanya Kalau liburan biasanya sering gak sih bayar jatah tidur? Sering banget Nah tapi jangan cuma jatah tidur yang dibayar, jatah olahraganya dibayar gak? Ngomong sama diri sendiri Nah untuk riri dan para jemaat nih ECC punya rangkaian olahraga ECC Sportakuler Nah ini bakal luar biasa banget dan kita update jadwalnya sekarang juga Setiap hari Senin jam 4 sampai jam 7 di Sokerbless Gang Nur Said Pungkur kita punya ECC Futsal Club Nah setiap hari Selasa jam setengah 6 sampai setengah 9 di Stamford International School SIS Dago kita punya ECC Basketball Club Nah kalau setiap hari Rabu nih ini udah jalan tapi mungkin belum banyak yang tau Ada ECC Running Club ECC 5K Kita mulai jam 5 sampai jam 6 sore di Gassibu gedung saatnya situ tuh Nah kalau hari Sabtu kita mau ngelakuin satu olahraga yang emang terkenal banget di Indonesia ECC Badminton Club diadain setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 di Bikasoga Buah Batu Dateng deh semuanya sekeluarga atau yang single-single semua kumpul aja di situ Kalau nih kalau Jumat Isisi suka banget sama hal-hal yang berbau-bau Jepang kuliner misalnya Terus pengen punya jodoh orang Jepang macam Usagi Sukino nya Terus udah gitu Kota Ruminami Langsung aja dateng ke Little Tokyo di Blok M Jakarta Selatan situ Soalnya banyak banget kuliner khas Jepang plus udah gitu tuh jadi tempat tujuan utama para ekspatriat Jepang yang tinggal di Jakarta gitu Nah tapi jangan gitu Ki jangan lupa untuk datang ke Blok M Square Di basementnya tuh banyak banget jual buku-buku langka sama si Phil Eh vinil Eh vinil bener banget Kayak si di langka dari artis-artis gitu deh Sekalian deh Jemaat kita mau update jadwal ibadah kita di hari Minggu Minggu depan tanggal 27 Juli dan 3 Agustusnya ibadah cuma 1 kali ya Dan akan balik lagi nanti 10 Agustus Oke siap-siap buat fresh news untuk Bible School dimulai lagi tanggal 11 sampai 14 Agustus 2014 Produk isi si serman semua udah bisa didapatkan di booth alive Paris Van Java Mall dekat Marks & Spencer Nah doa pagi kita bakal ada lagi tanggal 26 Juli 2014 Pembicara tanggal 27 Julinya ada saudara Andre Gunawan Selamat menyambut lebaran Gading selamat menyambut liburan Semoga apa yang udah dibagiin hari ini bisa jadi masukan untuk liburan anda semua Selamat liburan ke Jakarta ya Tapi balik atuh ke Bandung Berarti kita ketemu lagi di isi si news edisi Minggu depan Dadah Without news we are confused Abone ya Tampak